Ini dia beberapa kebiasaan orang Indonesia yang bikin bule kebingungan Pertama, orang Indonesia terkenal kuat memakan cabai rawit yang pedes kayak gini Kedua, kebiasaan orang Jawa yang suka pakai jempolnya biar sopan Terkadang bikin bule jadi bingung kalau sedang bertanya arah Yang ketiga, siapa sangka bule juga bingung kalau orang Indonesia lagi masuk angin terus badannya dikerok kayak gini Keempat, bule juga heran kalau ada anak kecil yang sudah megang handphone Dan bahkan sampai dua gitu, bule juga heran kalau ada anak kecil yang bersaliman dengan orang yang lebih tua Follow untuk lanjut ya guys Ini dia beberapa kebiasaan orang Indonesia yang bikin bule kebingungan Part 2 Pertama, kalau di toilet, bule pasti kebingungan nyari tisu toilet Karena orang Indonesia lebih suka pakai gayung Kedua, bule juga gak percaya kalau ada orang yang kesurupan karena setan Ketiga, beberapa bule juga tidak suka mencium bau durian Keempat, orang Indonesia belum makan kalau belum makan nasi Dan itu justru membuat bule jadi kaget dan kebingungan gitu Ingat ya guys, walaupun punya tradisi yang berbeda tetapi kita tetap saling menghormati Jangan lupa follow dan subscribe Youtube Julianto Official Anak ini kurang banget perhatian dari orang tuanya Karena orang tuanya itu selalu sibuk kerja guys Pada malam hari, anak ini menemukan sebuah pintu misterius Pas dibuka, ternyata ada terobongan yang panjang banget kayak gini Anak ini pun masuk dan sampailah di sebuah tempat yang mirip dengan rumahnya Bahkan disitu juga ada orang yang mirip dengan orang tuanya Tapi bedanya orang tua yang disini itu perhatian banget Dia pun jadi senang berada disitu Bahkan saat mau tidur pun dia selalu disayang sama ibunya Ketika anak ini bangun, ternyata semua itu cuma mimpi guys Kasian banget ya Supir ini ngantuk banget sampai-sampai dia jadi ketiduran pas lagi nyetir Dan saat itu ada anak yang lagi nyebrang jalan sambil dengerin musik Ketika hampir mau ditabrak, eh ada malaikat maut yang datang dan kasih tau kalau mau cabut nyawanya Tapi tiba-tiba ada telah malaikat lain dari Korea Karena anak ini lahir di Korea, jadi harus meninggoynya di Korea juga Tapi malaikat Kanada tidak kasih begitu saja Karena anak itu tertabraknya di Kanada Para malaikat pun jadi depet ngeributin anak ini Karena gak kelar-kelar, mereka jadi ketabrak semua tuh Terima kasih telah menonton